Barisan muda umat pusat melalui Dewan Pimpinan Daerah BMU Kota Loksemawe menyerahkan satu unit rumah layak huni ukuran 4x6 meter persegi. Rumah gratis diperuntukkan untuk janda miskin warga Loksemawe yang seharinya menjual ikan asin dan melalui BMU Peduli yang mendonasikan 10.000 rupiah per orang dari seluruh masyarakat Aceh. Rumah baru dengan kode BMU 028 diserahkan oleh Imam Besar BMU Tengku Haji Muhammad Yusuf Awahab kepada Umi Aisyah umur 38 tahun seorang janda miskin warga dusun bahagia Gampung Ulejalan kecamatan Bandar Sakti Kota Loksemawe Sebelumnya mereka tinggal di rumah yang dihuni oleh tiga kepala keluarga berlantai tanah dinding yang sudah lapuk dimakan rayap dengan kondisi sangat memprihatinkan untuk memperbaikinya tidak memiliki biaya semenjak ditinggalkan suaminya yang sudah meninggal dunia Aisyah sendiri saat ini menjadi kepala keluarga harus menanggung nafkah 8 orang hanya dengan penghasilan dari menjual ikan asin keliling untuk memenuhi kebutuhan hidup 8 orang mulai dari tiga orang anaknya, tiga adiknya serta bapak dan kedua mertuanya Supaya masyarakat di wilayah Lusmawi menjadi sebuah kekuatan sosial lewat pergerakan BEMBU yang sekarang baru masih embryo sudah terbangun mulai dari Tamiang, Langsah, Kota Langsah, Raja Timur, Raja Utara dan ini minggu benar meriah Kota Lusmawi ini Sementara itu untuk donasi rumah BEMBU 028 mulai dibuka tanggal 14 hingga 28 Juli 2019 selama 14 hari Dana yang masuk sebesar 31 juta rupiah lebih Adapun besaran dana yang dibutuhkan sebesar 30 juta rupiah lebih Sisa dari dana pembangunan rumah tersebut diperuntukkan untuk rumah selanjutnya Penyerahan rumah turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Lusmawi, Miswan Ibrahim Muspika Kecamatan Bandar Sakti, Toko Masyarakat Kecil, serta Perangkap Gampung Setempat Dan dengan adanya BEMBU pada hari ini yang membangun rumah salah satu warga masyarakat kita Ini tentunya kita juga sangat mengharapkan adanya kegulian dari masyarakat kita Rasa sosialnya bisa bangkit ya Mereka dapat menyeluruhkan sumbangannya baik melalui BEMBU, SMI Maupun kita sangat mengharapkan ada lembaga-lembaga lain lagi yang bisa tumbuh dan bertemu Tim Liputan Aceh TV